Intro Hai guys semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar deletan sebelah selebritis Indonesia ini Belak-belakan ngaku transgender Lesbian, gay, biseksual, dan transgender Atau LGBT Memang cukup tabu untuk dibicarakan terutama di Indonesia Justru ada yang terang-terangan Dan percaya diri mengaku bahwa mereka adalah salah satu dari golongan tersebut Termasuk deletan selebritis tanah air ini Meski awalnya berat Mereka dengan percaya diri Mengakui bahwa dirinya adalah seorang transgender Dari seorang pria menjadi wanita Bahkan dari beberapa mereka sudah ada yang akan segera menikah Nah, siapa saja para selebritis transgender ini Yang pertama, Lucinta Luna Awal mula kemunculan Lucinta Luna Di industri hiburan sudah banyak yang menduga Ia laki-laki Tetapi, Lucinta Luna selalu menampiknya Dan berusaha membela diri bahwa ia wanita seutuhnya Sampai akhirnya Jati diri Lucinta Luna sebagai pria pun terbongkar Ketika terseret kasus narkoba Saat itu, polisi mengungkap nama asli Lucinta Luna Yakni Muhammad Otta Dan yang kedua Solena Chaniago Sebagai penata rambut Nama Solena Chaniago Bisa dibilang cukup terkenal Bahkan karena keterampilannya ini Bisa membawanya ke Hollywood Beberapa artis ternama dunia pun pernah memakai jasanya Pada tahun 2014 silam Saat menjadi bintang tamu di salah satu acara TV Solena secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya adalah transgender Dan yang ketiga Julia Robeck Julia Robeck secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya adalah seorang transgender Saat masih menjadi seorang pria Ia memiliki nama asli Baby Wijaya Nasreen Setelah menjadi transgender Karirnya pun cukup moncer Beberapa kali ia melakukan pemetretan sebagai model Dan juga bermain film Film yang pernah ia bintangi adalah Mati diperlukan janda Dan yang keempat Dana Rahman Bagi generasi 60-an Pasti sudah tak asing dengan nama Renaldi Denada Rahman Ya, penyanyi cilik tahun 60-an ini Memutuskan untuk menjadi seorang transgender Dan memakai nama Dana Rahman Saat ini ia tinggal di Amerika Dan Dana baru saja bertunangan dengan kasihnya Dikabarkan ia akan segera melangsungkan pernikahan dengan pacar bulinya itu Dan yang kelima Tasha Buar Internet dihebohkan dengan seorang YouTuber Yang secara terang-terangan mengaku bahwa ia adalah transgender Ya, ia adalah Tasha Buar Melalui kenal YouTubenya Ia menceritakan siapa jati dirinya yang sebenarnya Saat ini diketahui Tasha tinggal di Rusia bersama pacarnya yang seorang pria Tasha sendiri adalah teman dari Lucinta Luna Ia juga membantu Lucinta saat syuting video klip di Rusia beberapa waktu lagi Dan yang keenam Dorce Gamalama Siapa yang tak kenal dengan Dorce Gamalama? Artis yang kerap disapa bunda Dorce ini Merupakan seorang transgender Memiliki nama asli Deddy Yuliardi As Hadi Dorce pun tak malu mengakui di depan publik Bahwa dirinya adalah transgender Sempat mengalami penolakan dari publik dan berbagai pihak Namun seiring berjalannya waktu Dorce pun mulai diterima oleh publik Bahkan karirnya pun semakin meroket Dan yang ketujuh Gabby Vesta Setelah beberapa tahun Gabby Vesta akhirnya memberikan penakuan bahwa ia adalah seorang transgender Sebelum menjadi seorang wanita Ia bernama asli Deddy Aryadi Menjadi seorang transgender tak membuatnya untuk berhenti berprestasi DJ seksi ini mengikuti ajang transgender sedunia di Miss International Queen Yang digelar di Thailand pada 2019 lalu Ia pun berhasil mendapat gelar sebagai ratu persahabatan Dan yang kedelapan Milan Kyrus Milan Daru Kemunakan Ashanti yang kini akrab di Sapa Milan Dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya adalah transgender Sama dengan yang lain Saat awal perubahan Ia juga ditolak oleh keluarga Terutama dari Ashanti Namun Perlahan pula Ia kembali diterima Dan disambut baik oleh keluarganya Kendati tubuhnya seorang wanita Namun Milan masih belum mengubah alat kelanannya Dan yang kesemilan Oscar Lawalata Belum lama ini Oscar Lawalata suadara Mario Lawalata ini Mengumumkan bahwa dirinya telah menjadi seorang transgender Ia juga mengaku sudah melakukan operasi ganti kelamin Sempat mendapat melakukan dari keluarganya Namun perubahannya saat ini pun sudah bisa diterima sepuluhnya oleh keluarga Ditabarkan pula saat ini Oscar sedang menjalin asmara dengan seorang pria dulu Yang kesepuluh Mellie Bradley Nama Mellie Bradley mendadak ramai diperbincangkan ketika ia menyebar video operasi Lucinta Luna pada tahun 2018 lalu Mellie sendiri diketahui satu geng dengan Gabby Vesta Yang dulunya adalah teman dari Lucinta Luna Sebagai transgender Mellie juga pernah tampil di ajang Miss International Queen di tahun 2018 Saat ini Ia sudah menetap di Bali Dan dikabarkan pula Ia juga sudah memiliki ikrasi Dan yang kesebelas Dinda Sharif Nama Dinda Sharif mendadak jadi pembincangan hangat di tahun 2017 silam Kala itu Dinda muncul sebagai pemenang kostum terbaik di Miss International Queen Ajang kecantikan para transgender dari seluruh dunia Terlahir sebagai laki-laki Dinda pun memutuskan untuk mengubah penampilannya sebagai perempuan dengan mengubah kelaminya Sebagai transgender Kecantikan Dinda Sharif pun sering membuat para perempuan tulen iri Baiklah sekian video kita hari ini tentang 11 selebritis Indonesia Yang belak-belakan mengaku transgender Semoga bermanfaat ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta pinjap tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tahu kita selalu update Sekian terima kasih Sub indo by broth3rmax